Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, WW6, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar Rp8.697.500 sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Fide Bukti PT. 1, dan PT. 2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okwud Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900.000 sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad, Wildan, Sukoya, Fide Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya Rp100.000.000. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus Zen Screen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, Fide Bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat, dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A, dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Menyimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait. DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Bismillahirrahmanirrahim, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama, tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengalas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Jelajahi Cara Baru Mendapatkancompilu jelajah Badan Pengalas Pemilihan Umum Jelajah Jelajah